Bismillahirrahmanirrahim Guys, hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga Karena aku penasaran banget sama yang namanya kriyuk babi ya Gus Miftah ikut menegur langsung Lina Muherji terkait konten makan daging babi Menurut Gus Miftah, aksi yang dilakukan Lina Muherji layaknya seseorang yang bangga dengan berbuat maksiat Apalagi hal ini terang-terangan dipamerkan ke publik Makan babi, itu urusan Anda Tapi, sudah menjadi urusan kami ketika Anda posting kemaksiatan dan dosa yang Anda lakukan Kata Gus Miftah dikutip dari akun TikToknya, Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023 Kenapa? Karena seolah-olah Anda bangga dengan kemaksiatan dan dosa yang Anda perbuat Imbu sahabat Deddy Korbuzer ini Bukan hanya dianggap bangga, Lina Muherji juga disebut mengejek larangan Allah Ini karena sebelum ia makan daging yang diharamkan dalam Islam Pemilik nama lengkap Lina Lutfiah itu mengucap basmalah Anda seolah-olah mengejek larangan Allah bagi orang Islam untuk tidak mengonsumsi babi Anda melawan itu dengan penuh kebanggaan, tegas Gus Miftah Gus Miftah lantas meminta Lina Muherji bertobat Ini juga merujuk pada perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasalam Setiap umatku akan mendapat ampunan, kecuali mujahirin Siapa orang-orang muhajirin? Mereka adalah orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa, kata Gus Miftah Selain Gus Miftah yang memberikan peringatan, ada pula yang sudah melaporkan Lina Muherji atas dugaan penistaan agama Dia adalah Ustaz M, Syarif Hidayat yang sudah memperkarakan kasus ini ke Polda Sumatera Selatan Kontennya mencontohkan hal yang diharamkan dalam agama kita, kata Ustaz M, Syarif Hidayat di Polda Sumatera Selatan pada Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023 Polda Sumatera Selatan Terus abis makan babi, aku tanya sama ex aku kan, eh masjid mana? Gak, 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 dia nanya masjid udah makan Terus yang kedua, kemarin ada acara di tempatnya non, ya non Terus yang ketiga ini, aku dengan kesadaran diri ya Cuma yang rasanya, keap sih rasanya, krim babi yang rame di, yang lo dikecat di kapal Tuhan Oh, rasanya kayak ini ya Krim babi kayak Gak, daging tapi yang dijumur, yang keras Gak seenak yang orang cerita di tikpaks, ya kok ya, kalau aku be aja Ya Allah, aku tadi masuk keses, masih dikeluaraku Makan aku ya cuma konten kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Viral di media sosial Seorang perempuan yang ngaku muslimah Dengan begitu santai dan bahkan seolah-olah pamen Dia makan daging babi Padahal keharaman daging babi, itu jelas dalam Al-Quran Sebagaimana kita bisa baca dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 Nah, mohon maaf, saya tidak punya urusan Anda mau makan babi, itu urusan Anda Tapi sudah menjadi urusan kami ketika ada posting Kemahsiatan dan dosa yang Anda lakukan Kenapa? Karena seolah-olah Anda bangga dengan kemahsiatan dan dosa yang Anda berbuat Padahal Allah maaf menutup aib hambanya Maka dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Setiap umatku akan mendapatkan ampunan Kecuali mujahidin Siapa itu mujahidin? Orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa Allah sudah berkenan menutupi dosa-dosa hambanya Tetapi ternyata malah kita bukan kemahsiatan Dan dosa kita dihadapan orang lain Justru Anda pamer-pamerkan Kalau Anda mengatakan ini kan urusan pribadi saya Kalau urusan pribadimu, tak usah diposting Ketika kamu posting, berarti apa? Anda seolah-olah mengejek Mengejek apa? Mengejek larangan Allah bagi orang Islam Untuk tidak mengkonsumsi babi Dan Anda melakukan itu dengan penuh kebarbaan Bahkan mulai dengan bismillahirrahmanirrahim Ini bagi saya Anda termasuk orang-orang yang memamerkan kemahsiatan dan dosa Padahal apa? Orang ibadah sombong saja tidak boleh Apalagi berumah siap dan berdosa dia sombong Pertama-tama